Pemirsa dana bantuan Dinas Sosial Provinsi Sulawes Tenggara pada 2016 mencapai 20 miliar rupiah dari APBN. Anggaran ini untuk bantuan korban becana alam, pengungsi, lansia, dan kegiatan sosial lainnya. Dinas Sosial Provinsi Sulawes Tenggara tahun ini memberoleh bantuan sosial anggaran APBN mencapai 20 miliar rupiah. Nilai bantuan sosial ini meningkat dibanding bantuan sosial yang diperoleh Dinas Sosial Suawes Tenggara pada 2015, kurang lebih 15 miliar rupiah. Puluhan miliar bantuan sosial tahun ini diperuntukkan bantuan korban bencana alam, pengungsi, lansia, dan kegiatan sosial lainnya. Namun anggaran 20 miliar rupiah ini masih dinilai kurang. Anggota DPRD Sultra berharap Pemprov Sultra menambah anggaran bantuan sosial melalui APBD tahun 2016 sebagai dana cadangan sosial. Kita tidak bicara hanya berjarat, tapi semua anggaran dari telah depan 40 detik di Provinsi Sulawes Tenggara ini bergimlah kurang lebih 20 miliar. Itu dari 25 miliar itu saya terbagi, ada bantuan sosial, diantaranya pembantuan sosial, ada disiapkan juga dana untuk bencana, ada juga disiapkan dana untuk perlansian, orang yang cacat, nah itu terbagi-bagi. Selama ini petugas tagana di bawah DINSO Sultra selalu memantau dan mengeluarkan peringatan kepada warga yang berada pada wilayah rawan bencana untuk meminimalisir korban jiwa. Dari Kendari Febrono Taming memberitakan.